Pendekar sadis, jilip 20. Memang semenjak tadi dia sudah marah sekali. Pertama-tama, karena sebagai wakil, apalagi sebagai putra ketua Chin Ling Pai, dia hanya diberi tempat duduk di bawah panggung. Kemudian, percakapan antara sihat cuan rumah dan putra Pak San Kui itu sungguh telah menyinggung perasaannya, yaitu bahwa mereka yang duduk di bawah panggung hanyalah tamu-tamu kelas rendahan saja. Hal ini tak mungkin dapat dibiarkannya saja, karena dengan membiarkan hal itu berarti dia mengakui bahwa Chin Ling Pai adalah perkumpulan kelas rendahan dan hal ini tentu akan menjadi buah tertawaan di dunia Kang Ou bila mendengar bahwa putra ketua Chin Ling Pai dihina dalam pesta datuk kaum sesat itu. Betapapun juga, dia masih menahan sabar, teringat akan pesan ayahnya agar dia tidak sembarangan membuat ribut di luar. Akan tetapi, dengan majunya Tian Xin, tak mungkin lagi dia dapat mendiamkannya saja. Tian Xin adalah keponakannya, dan dialah yang bertanggung jawab atas keselamatan keponakan itu. Juga, dia khawatir kalau-kalau Tian Xin akan celaka jika maju bertanding. Semua itu ditambah lagi dengan rasa penasaran ketika mendengar siang kean wihang menyebut-nyebut ilmu TKHI I Beng yang dikatakannya dimiliki oleh Tian Xin. Ia sendiri belum tahu bahwa ilmu mukjijat dari kakeknya, yaitu pendiri Chin Ling Pai itu telah diturunkan kepada Tian Xin, padahal ayahnya sendiri yang kini sedang menjadi ketua Chin Ling Pai juga tidak mewarisi ilmu itu, apalagi dia. Benarkah ilmu itu telah diwarisi oleh Tian Xin putra dari mendiang pangeran Cheng Hon Hou yang kabarnya jahat itu? Dia merasa penasaran, maka dia langsung meloncat ke atas panggung dan menyuruh Tian Xin turun, yang diturut oleh keponakannya itu. Sekarang dia harus memberi penjelasan akan sikapnya. Cui yang terhormat, katanya ditujukan kepada pihak cuan rumah, berikut juga para tamu. Saya adalah Cia Kong Liang, datang ke sini untuk mewakili ayah saya, yaitu ketua Chin Ling Pai, memenuhi undangan pihak cuan rumah, bersama dua orang keponakan saya, yang seorang di antaranya adalah Cheng Tian Xin tadi. Nah, sebagai wakil Chin Ling Pai, kami mengajukan diri, bukan untuk memamerkan kepandayan, melainkan memperlihatkan bahwa kepandayan seseorang tak dapat diukur dari kekayaan atau nama besar, juga untuk sekedar membantu memeriahkan suasana pesta. Biarlah kami sekalian menjadi wakil dari para tamu kelas rendahan yang duduk di bawah panggung. Ucapan Cia Kong Liang ini nadanya keras bukan main, seolah-olah menampar muka cuan rumah sehingga wajah Tung Hai Sian seketika menjadi pucat, kemudian berubah merah. Dia merasa tak enak sekali dan diam-diam menyesalkan para pembantunya yang kurang teliti sehingga pemuda-pemuda wakil dari perkumpulan-perkumpulan besar diberi tempat di bawah, bahkan putera mendiam pangeran Cheng Hon Hou juga diberi tempat di bawah panggung. Akan tetapi, diam-diam dia pun gembira melihat bahwa pemuda perkasa dari Cien Ling Pai itu mau melayani putrinya. Dengan demikian, kini makin banyak bermunculan pemuda-pemuda yang baik sehingga memudahkan pemilihannya. Mula-mula siang kean wihang, lalu putera pangeran itu yang belum sempat disaksikannya sampai di mana tingkat ilmu silatnya sungguhpun dia sudah girang sekali mendengar dari siang kean wihang tadi bahwa putera pangeran itu memiliki ilmu mukjijat TKHI I Beng. Selain putera pangeran itu, kini putera ketua Cien Ling Pai. Dia sendiri pernah mendengar tentang Cien Ling Pai, akan tetapi karena sudah lama sekali Cien Ling Pai tidak pernah menonjolkan diri di dunia Cheng Hon, maka kini nama Cien Ling Pai tidak terkenal lagi dan nama besarnya seolah-olah semakin pudar. Maka kini kemunculan putera ketua Cien Ling Pai menarik perhatian para tokoh Cheng Hon, terutama sekali kaum tuanya yang dulu pernah mengalami masa jayanya perkumpulan itu. Sejak tadi Bin Biao memandang dan memperhatikan Cia Kong Li yang dari kepala sampai ke kaki dan darah ini merasa kagum bukan main. Pemuda ini sungguh gagah. Meskipun tidak setampan pemuda putera pangeran tadi, akan tetapi pemuda ini gagah perkasa dan sikapnya demikian penuh wibawa dan matang, kokoh kuat dan penuh keberanian. Kalau saja ilmu silatnya sehebat sikapnya ini, maka dia merupakan seorang pemuda yang sangat hebat. Maka ingin sekali dia menguji kepandaian pemuda ini, apakah selihat ilmu silat siang kuan wihang yang agaknya memandang rendah wanita itu? Pemuda ini sama sekali tidak memandangnya dengan sikap merendahkan, bahkan memandangnya dengan sekilas saja, dengan pandang mati sopan. Terima kasih bahwa siang hiyong suka memberi petunjuk kepada ku yang bodoh ini, dia berkata sambil tersenyum manis. Akan tetapi sikap kong liang biasa saja, tidak membalas senyum itu, melainkan berkata dengan sikap hormat dan tegas, silakan, ilmu pedang lona indah dan liai, namun saya kira saya akan mampu menjaga diri. Bin Biao gembira sekali dan dia sudah mencabut pedangnya yang mengeluarkan sinar kilat. Kong liang juga segera melepaskan pedang hangcu kiam yang tadinya melingkari pinggangnya sehingga nampaklah sinar keemasan yang menyilaukan mata. Melihat ini, bin Biao lalu memuji, po kiam, pedang pusaka, yang bagus. Chiaung Hiyong, bersiaplah dan lihat serangan dan menyebut Teng Hiyong, pendekar, kepada pemuda yang berwibawa ini, dan di dalam hatinya, darah ini sudah tunduk kepada putra Chin Ling Pai ini. Bin Biao sudah menyerang dengan gerakan yang sangat cepat. Akan tetapi Kong liang tidak pindah dari tempat dia berdiri, bahkan sedikitpun kakinya tidak tergeser. Dia tidak mempedulikan sinar pedang yang bergulung-gulung itu, hanya setiap kali cahaya pedang berkelebat ke arahnya, dia baru menggerakkan hangcu kiam untuk menangkis. Keringk! Tangkisan pertama itu amat mengejutkan hati bin Biao karena seluruh tangan kanannya tergetar hebat. Tahulah dia bahwa pemuda ini memiliki tenaga simkang yang sangat kuat, dan bahwa pedang tipis bersinar emas itu benar-benar merupakan pedang yang ampuh. Maka dia bersikap hati-hati dan menyerang dengan lebih cepat. Namun, kemana juga pedangnya menyambar, selalu bertemu dengan sinar emas yang menangkisnya. Padahal pemuda itu sama sekali tidak menggeser kaki. Bahkan ketika dia menyerang dari belakang, sinar emas itu pun telah menangkis di belakang tubuh pemuda itu. Berkali-kali terdengar bunyi berdencing yaring dan nampaklah bunga api yang berpijaran menyilaukan macu. Ketika semakin lama semakin sering pula pedang bin Biao bertemu dengan pedang yang berubah menjadi gulungan sinar emas yang menyilaukan macu itu. Hebatnya, pemuda itu selain tak pernah membalas serangan, juga tubuhnya hampir tidak mengubah kedudukan kakinya, hanya memutar tubuh ke kanan atau kiri dan kemanapun sinar pedang bin Biao datang menyambar, tentu selalu bertemu dengan cahaya emas yang menangkisnya. Dengan ilmu pedang siang bok kiam sut, Kong Liang mampu membangun pertahanan yang kokohnya bagaikan benteng baja dan tidak mudah ditembus oleh sinar pedang bin Biao. Apalagi dia memang memiliki sin kang yang kuat sekali, sehingga setiap tangkisan yang disertai tenaga membuat lengan darah itu merasa tergetar hebat sekali. Makin lama serangan bin Biao menjadi semakin lemah dan belum lima puluh jurus kemudian, ketika Kong Liang memperkuat tenaganya dan menangkis, maka terdengar bunyi keras sekali. Trangok! Tubuh bin Biao terhuyung ke belakang. Dia menghentikan serangannya, dahinya penuh keringat sedangkan wajahnya menjadi merah sekali, mulutnya tersenyum malu-malu dan matanya mengering tajam lebih tajam pedangnya, dan dia pun menjura. Chiang Hiong sungguh pandai, saya mengaku kalah. Setelah berkata demikian, darah itu lalu mundur dan lari menuju ke tempat duduk ayahnya dengan muka merah dan sikap malu-malu. Melihat hal ini, Tung Hai Sian mengerti bahwa selain pemuda putra ketua Chin Ling Pai itu memang lebih lihai daripada putrinya, juga agaknya bin Biao sudah jatuh hati kepada pemuda itu, maka mau mengalah sebelum dirinya dikalahkan. Tung Hai Sian pun bangkit berdiri dan di bawah tepuk tangan para tamu yang menyambut kemenangan Chiang Kong Liang dengan rasa girang, terutama mereka yang duduk di bawah panggung, karena bagaimanapun juga, tadi Kong Liang mengatakan bahwa dia mewakili para tamu di bawah panggung, dia menghampiri pemuda itu. Chia Shitsu sungguh memiliki ilmu pedang yang sangat lihai. Itukah yang disohorkan orang sebagai siangbok yang mesut kata datuk itu sambil tersenyum. Secara diam-diam Kong Liang terkejut juga. Menurut ayahnya, selama belasan tahun ilmu pedang ini tak pernah dimainkan di depan umum, apalagi digunakan dalam pertandingan, maka sekarang begitu melihatnya, padahal hanya dipergunakan sebagai pertahanan saja, kakek ini telah mampu menerkanya dengan tepat, menandakan bahwa kakek ini memang memiliki pengetahuan yang luas sekali. Pandangan lo kiampu sangat tajam dan memang tadi adalah siangbok kiamsut dari perkumpulan kami. Bagus, bagus, dan maafkan kami yang telah berlaku kurang teliti sehingga si Chiu beserta rombongan memperoleh tempat duduk di bawah panggung. Sekarang silakan si Chiu dengan dua orang keponakan si Chiu untuk duduk di atas panggung, agar kita dapat bicara dengan enak. Kong Liang adalah seorang pemuda yang angkuh, akan tetapi dia bukan orang yang suka disanjung. Jika tadi dia maju untuk memperlihatkan kepandainya, hanyalah agar orang jangan memandang rendah pada Cien Ling Pai, bukan berarti dia ingin disanjung dan dipuji. Andai kata nama Cien Ling Pai tidak disebut-sebut, atau andai kata para tamu yang duduk di bawah panggung tidak dianggap sebagai kelas rendahan, kiranya dia pun akan tetap menahan rasa penasaran dan kemarahannya. Kini, sesudah dia berhasil memperlihatkan kepandainya yang tidak usah kalah dibandingkan dengan puteri cuan rumah atau para tamu dari panggung, maka sudah cukuplah baginya. Terima kasih, Lociampul. Bagi kami, duduk di bawah panggung pun tidak mengapa asal orang tidak memandang rendah terhadap kami yang duduk di bawah jawabnya sambil membalas dengan penghormatan, kemudian dia melompat turun dari atas panggung. Cia Si Chu, sebelum pulang aku ingin bicara dengan Si Chu lebih dulu kakek itu berseru dari atas panggung. Baik, Lociampul, jawab Kongliang yang kembali ke tempat duduknya semula. Dia disambut oleh Hon Tiong dengan senyuman, akan tetapi Tian Si nampak muram wajahnya. Pemuda ini merasa tidak puas dengan sikap pamannya tadi. Cia Kongliang terlampau sombong dan mengandalkan dirinya sendiri, seakan-akan dia yang paling melihai. Sikap pamannya itu seolah-olah menganggap dia dan kakaknya masih kanak-kanak saja. Dan caranya mencegah dia bertanding dengan Bin Biao tadi benar-benar membuat dia kecewa dan mendongkol. Akan tetapi dia pun tidak banyak cakap, hanya menunduk saja. Setelah para tamu mulai berpamitan, Tian Sin berkata kepada Hon Tiong sengaja bicara keras agar terdengar pula oleh Kongliang, Tiong Ke, mari kita pulang. Kita harus segera pergi ke Lok Yang, memenuhi pesan ayah mengunjungi Paman Chiu Haisan. Engkau benar, adikku. Paman, marilah kita berpamit. Para tamu mulai pulang dan kami berdua masih harus melakukan perjalanan jauh ke Lok Yang. Kongliang bangkit berdiri dan menarik napas panjang. Dia tadi sedang termenung ketika beberapa kali dia memandang ke arah tempat duduk Bin Biao dan melihat betapa darah itu selalu memandang ke arahnya dan kadang-kadang tersenyum manis. Tadi, pada saat dia naik ke panggung untuk memperlihatkan kepandayan, sedikit pun tidak mempunyai niat untuk memperhatikan darah itu, dan walaupun seperti para tamu lain dia dapat menduga bahwa majunya Bin Biao ke atas panggung sebenarnya untuk mencari jodoh, namun sedikit pun juga dia tidak mempunyai niat untuk memasuki sayang bara yang tidak diumumkan itu. Kini, setelah dia dapat menangkan Bin Biao dan mendengar ucapan serta melihat sikap Tung Hai Sian, diam-diam dia kemudian mengerti bahwa agaknya pihak keluarga itu tertarik kepadanya dan diam-diam dia pun baru merasa bingung karena sesungguhnya dia sama sekali belum mempunyai pikiran untuk mencari jodoh, sungguhpun ayah bundanya sudah sering mengemukakan keinginan mereka untuk mempunyai mantu. Bersama-sama para tamu yang lain mereka bertiga lalu menghampiri panggung di mana Tung Hai Sian menerima para tamu yang berpamit. Ketika melihat Kong Liang dan kedua orang pemuda keponakannya, Bin Biao bangkit dengan kaget lantas memegang tangan ayahnya. Alisnya berkerut seakan-akan hendak memperlihatkan kekecewaannya melihat pemuda gagah perkasa itu hendak pergi meninggalkan tempat itu. Tung Hai Sian bin Motu juga segera melangkah maju menyambut Kong Liang, Han Tiong dan Tian Xin. Loh Ciam Pua, kami bertiga hendak mohon diri dan kami mengaturkan terima kasih atas segala penyambutan Loh Ciam Pua sekeluarga, kata Kong Liang sambil memberi hormat, diturut oleh dua orang keponakannya. Eh, haha, Chia Shichu, kenapa tergesa-gesa? Saya ingin bicara dengan Shichu, penting sekali, kata kakek itu. Akan tetapi pada saat itu terdapat tamu-tamu lain yang datang berpamit, maka dia tidak dapat berbicara dengan leluasa. Sesudah rombongan tamu itu disambutnya dan terbuka kesempatan, barulah Kong Liang berkata dengan suara sungguh-sungguh. Maaf, Loh Ciam Pua, bukan saya tidak bersedia, hanya karena kami masih ada urusan yang harus segera kami selesaikan, maka terpaksa kami tidak dapat menanti lebih lama lagi. Kami mohon diri. Chia Shichu, kalau begitu, begini saja. Harap sampaikan hormat dan salamku kepada Ketua Chin Ling Pai, ayahmu, dan harap sampaikan pula kepada beliau bahwa dalam waktu dekat ini saya akan datang berkunjung kepada beliau di Chin Ling San, untuk bicara, eh, untuk mempererat persahabatan antara kita. Wajah Kong Liang berubah merah, akan tetapi sikapnya tetap tenang. Dia tahu apa yang dimaksud oleh kakek itu. Tidak ada lain tentu hendak membicarakan urusan perjodohan. Apalagi, antara Chin Ling Pai dengan para datuk kaum susat tak ada sangkut paut dan urusan apa-apa. Baiklah, tentu nanti akan saya sampaikan, Loh Ciam Pua. Selamat tinggal, dan... Nona Bin, selamat tinggal dan terima kasih. Bin Biao cepat membalas penghormatan pemuda itu. Sampai berjumpa kembali, Chia, Koko, kata darah itu dengan sikap manis sekali. Sesudah mereka bertiga meninggalkan tempat itu, di tengah perjalanan Tian Xin tidak dapat menahan perasaan hatinya lagi kemudian berkata sambil tersenyum esam. Ahaha, sekali ini Paman Kong Liang telah berhasil. Kong Liang memandang kepada putra pangeran itu. Berhasil? Apa maksudmu? Paman tidak hanya sudah mengalahkan pedang Nona Bin, melainkan juga telah berhasil menundukkan hatinya dan juga menaklukkan alihahnya. Hem, Tian Xin, coba jelaskan, apa maksud kata-katamu ini? Kenapa Paman masih pura-pura lagi? Tung Hai Sian telah menjelaskan sikapnya, hendak datang menemui ketua Chin Ling Pai. Apalagi kalau tidak hendak membicarakan mengenai urusan pernikahan? Ahaha, Kiong Hi, selamat. Paman dan Tian Xin benar-benar memberi selamat dengan kedua tangan dirangkapkan di depan dada. Gila Kong Liang membentak, mukanya berubah merah. Apakah usangka begitu mudah menentukan urusan kawin? Yang penting adalah dua orang yang bersangkutan. Wah, sikap Nona Bin sudah jelas. Bukankah tadi dia pun tiba-tiba saja menyebutmu dengan sebutan koko yang mesra? Dan Taman sendiri, ahaha, masih pura-pura lagi? Tian Xin, jangan sembelarangan bicara kau Kong Liang yang merasa malu itu menjadi marah, atau pura-pura marah. Melihat ini, Han Tiong yang semenjak tadi memperhatikan adiknya, cepat menengai dan berkata, Paman, Tian Xin hanya main-main saja. Xin Te, jangan kau goda Paman. Mari kita percepat perjalanan kita yang masih jauh. Akan tetapi saat mereka baru saja keluar dari kota Cheng Tao dan tiba di kaki pegunungan yang sungi, Mereka melihat beberapa orang berdiri menghadang mereka di tengah jalan sehingga ketiga orang pemuda ini memandang dengan penuh perhatian. Mereka segera mengenal dua orang di antara mereka, yaitu Siang Kuan Nihang yang tetap memanggul yang kingnya dan seorang darah cantik manis berpakaian mewah yang bukan lain adalah Soe Cian Ling murid dari Si Tian Ong, darah keturunan penghuni Padang Bangkai yang pernah datang untuk membalas dendam terhadap kakek Yop Kun Leong dan nenek Cia Gio Keng itu. Di samping dua orang muda yang lihai ini nampak tiga orang kakek yang dikenal oleh Han Tiong, yaitu Pak Tian Sam Leong, tiga orang kakek murid-murid Pak San Kui yang pernah dikalahkan oleh ayahnya beberapa tahun yang lalu. Juga di samping darah manis itu berdiri Siang Busik, murid kepala Si Tian Ong yang berusia 35 tahun itu, yang pernah bertanding melawan Bin Biao dan Amat Li Hai dengan John Pian berselapu temas itu. Melihat betapa keenam orang itu bersikap mengancam, Kong Liang mengerutkan alisnya kemudian berkata kepada dua orang kekonakannya dengan bisikan, kalian diamlah saja. Mereka itu lihai, biar aku yang menghadapi mereka apabila terpaksa aku harus melawan mereka. Kalian boleh melihat saja dan siap-siap saja untuk membela diri kalau diserang. Tian Xin tersenyum mengejek, akan tetapi Han Tiong mengangguk, lantas menyentuh lengan adiknya yang sudah gatal-gatal tangan hendak menantang musuh itu. Dengan sikap yang tenang namun berwibawa, ketabahan yang amat besar, Kong Liang cepat mendahului dua orang kekonakannya dan mengambil sikap seolah-olah dia hendak melindungi dua orang pemuda kekonakannya itu. Dia berjalan terus sampai tiba di depan enam orang yang menghadangnya, lalu berkata dengan sopan namun tegas. Harap Cui suka minggir dan membiarkan kami lewat. Bagaimanakah putra Pak San Kui dan murid si Tian Ong itu dapat berkumpul menjadi satu kemudian menghadang di tempat itu? Memang, di antara empat orang datuk, yaitu si Tian Ong, Pak San Kui, Tung Hai Sian dan Lemsin, maka si Tian Ong datuk dari barat dan Pak San Kui dari utara sudah lama saling mengadakan hubungan seperti rekan seangkatan atau segolongan, sebab itu tidak mengherankan apabila Siang Kuan Wihang sudah lama mengenal Soe Tian Ling. Ketika Siang Kuan Wihang melihat betapa pemuda putra ketua Tian Ling Pai itu mampu mengalahkan sekaligus menundukan hati Bin Biao dan bahkan Tung Hai Sian nampak tertarik untuk mengambil mantu pemuda itu, diam-diam Siang Kuan Wihang merasa tidak senang sekali. Bukan karena dia sendiri ingin memperistribin Biao, melainkan karena Tung Hai Sian telah dianggapnya sebagai orang satu golongan dengan ayahnya sebagai datuk timur. Adapun pemuda itu adalah putra Chin Ling Pai, golongan yang menamakan dirinya kaum pendekar dan yang semenjak dahulu telah menjadi pihak yang menentang dan ditentang golongan para datuk. Kalau sampai Tung Hai Sian menjadi besan ketua Chin Ling Pai, tentu hal itu berarti akan melemahkan golongan mereka. Inilah sebabnya maka Siang Kuan Wihang lalu cepat-cepat menghubungi para murid Si Tian Ong mengajak dua orang murid Si Tian Ong untuk melakukan penghadangan terhadap tiga orang dari Chin Ling Pai itu. Hal ini disetujui Chiang Gu Sik yang berpemandangan sama dengan Siang Kuan Wihang, sedangkan Su Chian Ling yang pernah berhadapan dengan tiga orang pemuda itu sebagai lawan ketika dia hendak membalas dendam kepada kakek Yop Kun Liong dan nenek Chia Gio Keng, juga penuh semangat menyokong maksud ini. Demikianlah, Siang Kuan Wihang ditemani tiga orang Pak Tian Sam Leong dan dua orang murid Si Tian Ong itu kemudian bersama-sama memotong jalan dan menghadang tiga orang pemuda yang tadi menjadi tamu sebagai wakil Chin Ling Pai itu. Tering terangga. Yang kim di tangan Siang Kuan Wihang itu berbunyi, disusul suara tawa pemuda tampan pesolek itu. Hahaha, sekarang sudah lengkap tiga-tiganya berkumpul di sini, hahaha. Putera ketua Chin Ling Pai, putera pendekar lembah naga, dan putera pangeran Cheng Hon Hou. Wah, wah, tiga serangkai yang cocok. Pantas saja sikapnya sombong bukan main. Han Tiong yang pernah berkenalan dengan pemuda ini, bahkan pernah disambut sebagai sahabat dan dijamu makan, merasa tak enak kalau harus bermusuhan dengannya, maka dia sudah cepat berkata, Saudara Siang Kuan, kami adalah orang-orang yang lebih mengutamakan persahabatan, tidak ingin mencari permusuhan, harap engkau tidak mengganggu kami. Han Tiong, mundurlah dan biarkan aku menghadapi orang-orang liar ini, Chia Kong Li yang berkata dengan suara nyaring dan tajam. Memang dia sudah marah sekali menyaksikan sikap Siang Kuan Wihang tadi. Mendengar ucapan Han Tiong yang dianggapnya terlalu merendahkan diri itu, kemarahannya makin berkobar. Dia sudah melangkah maju di depan Han Tiong dan dia menghadapi Siang Kuan Wihang dengan sikap penuh wibawa. Sepasang matanya kini mencorong seperti mati seekor naga saja. Memang benar bahwa kami tidak mencari permusuhan, akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa kami takut menghadapi siapapun juga yang hendak memusuhi kami. Kalau aku tidak salah lihat, kalian ini adalah orang-orangnya Pak San Kui dan Si Tian Ong, bukan? Nah, apa maksud kalian menghadang perjalanan kami dan bersikap seperti ini? Enam orang itu nampak jari juga saat menyaksikan sikap yang gagah dari putra ketua Chin Ling Pai itu, bahkan Siang Kuan Wihang yang biasanya tenang dan tertawa-tawa itu, yang biasanya sangat mengandalkan kepada diri sendiri, kini diam-diam merasa gembira bahwa dia mempunyai teman-teman yang lihai karena terus terang saja, kalau dia harus menghadapi pemuda Chin Ling Pai ini seorang diri saja, dia masih akan berpikir panjang. Akan tetapi pada saat itu pula, sebelum ada yang menjawab pertanyaan Kong Liyang tadi, terdengar suara keras, mana orang Chin Ling Pai? Biar kami menghadapinya. Dan nampaklah bayangan orang berkelebat dari atas pohon, kemudian dua tubuh yang melayang itu berjungkir balik bagaikan bola-bola besar, berputar-putar dan baru turun di depan Kong Liyang. Kira mereka meloncat dari atas dan berjungkir balik itu hebat sekali, seperti permainan akrobatik para pemain sirkus yang terlatih baik saja. Dan ketika semua orang memandang, kiranya mereka itu adalah dua orang laki-laki berpakaian pengemis. Usia mereka sekitar 50 tahun, pakaian mereka terbuat dari kain tambal-tambalan beraneka macam dan warna, tetapi pakaian mereka tidak butut seperti pakaian pengemis-pengemis biasa, namun bersih dan agaknya memang hanya merupakan pakaian model pengemis, yaitu berbagai macam kain baru ditembel-tembel sehingga menjadi pakaian. Di punggung mereka, seperti kel orang membawa pedang, terlihat sebatang tongkat, entah terbuat dari bahan apa, hanya kelihatan hitam dan butut. Aha, kiranya dua orang gagah dari Butek Kaipang seru siang ke Ani Hang dengan girang sekali ketika melihat munculnya dua orang kakek pengemis ini. Dia tidak mengenal pribadi semua anggota Butek Kaipang yang jumlahnya 24 orang itu, akan tetapi melihat pakaian mereka dan tongkat yang mereka namakan Hokmopang, tongkat penakluk iblis, itu, maka tahulah dia bahwa mereka itu adalah dua orang anggota Butek Kaipang yang dipimpin atau diketuai oleh Lemsin, Malaikat Selatan, yaitu Datuk Selatan. Dua orang pengemis itu menjurah ke arah siang ke Ani Hang. Salah seorang di antara mereka, yang hidungnya melengkung seperti hidung burung hantu, lalu berkata, Selamat berjumpa lagi, siang ke An Kong Chu dan bukankah Samui, Chu Won bertiga, adalah Pak Tian Sam Liong yang gagah perkasa. Selamat jumpa Pak Tian Sam Liong, tiga orang murid Pak San Kui menjurah dengan hormat. Dan selamat bertemu pula kepada dua orang murid si Tian Ong Lo Chiamput, pengemis kedua, yang mukanya merah sekali, berkata kepada Su Ho Chiang Lin dan Chiang Gu Sik yang cepat membalas penghormatan mereka pula. Diam-diam mereka pun merasa terkejut bahwa para pengemis ini telah mengenal mereka, menunjukkan bahwa pengemis-pengemis itu mempunyai matel, tajam, atau mungkin sekali mereka sudah lama mengintai ketika terjadi keributan di dalam pesta yang diadakan oleh Tung Hai Sian. Chiang Gu Sik yang pendiam itu membalas penghormatan sambil berkata, kami merasa terhormat sekali dapat bertemu dengan Jiwi dari Bute Kaipang yang terkenal. Akan tetapi kenapa Jiwi tidak terang-terangan hadir dalam pesta ulang tahun Lo Chiamputung Hai Sian So Chiang Lin bertanya, yang merupakan teguran dan juga sindiran bahwa dia sudah menduga mereka berdua tentu hadir dengan sembunyi. Dan memalukan sihak cuan rumah dengan kehadiran pengemis-pengemis macam kami jawab si hidung melengkung. Ahaha, mana kami berani? Han Tiong dan Tian Xin memandang kepada mereka semua itu dengan penuh perhatian dan dengan hati tegang. Kini mereka berdua sudah berjumpa dengan orang-orang dari empat datuk yang terkenal itu. Dan kini yang menghadang mereka adalah orang-orang atau para murid dari Pak San Kui, Si Tian Ong dan Lian Xin. Akan tetapi Kong Li yang sudah merasa amat marah. Pemuda ini biasanya dihormati orang, dan memang sebagai putra ketua Chen Ling Pai tentu saja dia merasa dirinya tinggi, namun sekarang, orang-orang dari golongan hitam atau kaum sesat ini saling bertemu dan bicara gembira, bersikap seolah-olah dia tidak berada di situ, atau dia dianggap sebagai patung atau semut saja. Di dalam pesta dia sudah tidak dihargai, mendapat tempat duduk di bawah panggung, dan kini orang-orang ini pun tidak menghargainya. Sungguh membuat perut terasa panas. Jalan ini adalah jalan umum. Kalau mau bicara minggirlah dan biarkan kami lewat kata Kong Li yang. Dia sudah melangkah ke depan kemudian menggunakan kedua tangannya mendorong ke arah dua orang pengemis yang berada paling dekat dan menghadang jalan. Dorongannya ini disertai tenaga Tian Te Xin Chiang, maka terdengar angin menyambar keras. Kedua orang pengemis itu menggerakkan tubuh mereka mengelak, dan masing-masing telah mencabut tongkat mereka, lalu membentak. Hem, inikah putra ketua Chin Ling Pai? Sebelum kau melanjutkan perjalanan, hayo lebih dulu kau hadapi kami si hidung melengkung membentak sambil melintangkan tongkat di depan dadanya. Kiranya tongkat itu berwarna hitam mengkilap dan bentuknya mirip seperti tubuh ular. Itu adalah sebatang tongkat yang terbuat daripada batang tumbuh-tumbuhan di dalam laut yang melingkar-lingkar atau saling melingkar sehingga kalau diambil dan dikeringkan menjadi bentuk seperti ular, yaitu semacam kayu akar bahar yang kuat dan ulet sekali, juga yang menurut kepercayaan umum yang tahil mengandung kekuatan mukjijat. Akulah Chia Kong Liang, putra ketua Chin Ling Pai. Kalian ini jembel-jembel dari mana dan mengapa memusuhi Chin Ling Pai? Kami adalah anggota Bute Kaipang dari Heng Yang. Guru, ketua dan pemimpin kami, Yang Mulia Lemsin akan membenarkan sikap kami memusuhi putra Chin Ling Pai. Sejak dulu Chin Ling Pai adalah musuh golongan kami, akan tetapi engkau putra ketuanya berani sekali menghina dan hendak memperistri putri Tung Hai Sian Lo Chiampul. Sungguh tidak tahu malu dan bosan hidup. Pendapat Bute Kaipang cocok sekali dengan pendapat kami kata Sian Kuan Wihang dengan girang dan sebagai penambah semangat bagi kedua orang pengemis itu. Kini hati pemuda ini menjadi lebih besar setelah muncul dua orang pengemis itu yang memperkuat pihaknya. Wajah Chia Kong Liang menjadi merah sekali mendengar ucapan pengemis itu. Sedikitpun juga dia tidak bermaksud memperistri Bin Biao, akan tetapi menyangkal hal ini sama saja dengan membela diri, seolah-olah dia merasa takut. Jembel busuk lancang mulut. Apapun yang akan ku perbuat, apapun sangkut pautnya dengan kalian? Pergilah sebelum aku kehilangan kesabaran dan membuat kalian roboh. Bagus. Kau coba saja, orang Chin Ling Pai yang sombong dua orang pengemis itu sudah menggerakkan tongkat mereka dan mengeroyok dari kanan-kiri. Kong Liang tidak mau memberi hati, karena itu pemuda perkasa ini pun sudah mencabut Hang Chu Kiam yang melilit pinggangnya sehingga nampak sinar emas bergulung-gulung. Seperti sebagian besar daripada anggota Bute Kai Pang, dahulu dua orang pengemis ini merupakan tokoh-tokoh yang tunduk kepada Lem Tian Kai Ong, Raja Pengemis Dunia Selatan. Akan tetapi semenjak munculnya Lem Sin yang menjatuhkan Lem Tian Kai Ong dan yang mengangkat diri sendiri sebagai malaikat selatan kemudian menguasai seluruh pengemis, bahkan Lem Tian Kai Ong yang sudah tua itu dijadikan pembantu utamanya, maka para tokoh pengemis di seluruh wilayah selatan menjadi anggota Bute Kai Pang. Jumlah mereka tidak banyak, hanya ada 24 orang karena Lem Sin tak mau mengambil pengemis sebagai anggotanya tanpa diuji dahulu. Ujian yang sangat berat dan hanya para tokoh yang benar-benar memiliki kepandayan tinggi sajalah yang berhasil lulus dan jumlah mereka tidak lebih dari 24 orang untuk seluruh wilayah selatan. Tentu saja, dengan para anggota yang memiliki kepandayan tinggi itu, maka nama Bute Kai Pang menjadi terkenal sekali. Dan seperti para anggota lain, dua orang tokoh ini pun amat liai, terutama sekali dalam menggunakan tongkat akar bahar hitam itu karena mereka semua telah mempelajari ilmu tongkat ciptaan ketua baru mereka, yaitu Lem Sin. Sejenis ilmu tongkat yang diberi nama Hok Mopang, tongkat penakluk iblis. Mereka berdua itu sengaja diutus oleh Lem Sin untuk mewakilinya memenuhi undangan Tung Hai Sian. Akan tetapi karena watak Lem Sin ini yang paling aneh di antara keempat datuk, dan selalu ingin merahasiakan dirinya, maka dia pun memesan kepada dua orang wakilnya itu untuk hadir secara bersembunyi saja. Baru sesudah terjadi sesuatu, dua orang pengemis itu memperlihatkan diri, dan mereka memiliki pendapat yang sama dengan pendapat siang ke Anwi Hang, yaitu kalau sampai Tung Hai Sian memilih putra Chin Ling Pai sebagai menantu, maka kekuatan empat datuk akan menjadi retak dan hat itu amat membahayakan mereka sendiri. Karena inilah maka dua orang pengemis ini lalu turun tangan menentang. Akan tetapi, kali ini mereka berdua bertemu dengan batu karang. Begitu tongkat-tongkat mereka itu bertemu dengan Hang Chu Kiam, keduanya terkejut sekali karena lengan tangan mereka yang memegang tongkat itu tergetar hebat sehingga hampir saja tongkat mereka terlepas dari pegangan. Maka mereka lalu mengerahkan tenaga dan mengeluarkan ilmu mereka hok mopang untuk mengeroyok dan terjadilah perkelahian yang amat seru. Han Tiong memandang dengan ais berkerut, tidak senang dengan terjadinya perkelahian dan permusuhan yang dia tahu dapat menjadi besar ini. Akan tetapi sebaliknya, Tian Xin memandang dengan senyum tenang sehingga Soe Chian Ling yang memang sudah tertarik kepada pemuda ini, merasa semakin kagum. Dia tahu bahwa pemuda tampan ini, yang kabarnya adalah putra pangeran Cheng Hon Hou yang dulu terkenal sebagai seorang perayu wanita yang tampan dan juga seorang jagoan tanpa tanding sehingga pernah menggemparkan dunia persilatan, adalah seorang pemuda yang mempunyai ilmu kepandayan tinggi. Ingin sekali dia berkenalan lebih intim dengan pemuda ini, akan tetapi sayangnya keadaan membuat mereka harus berdiri saling berhadapan sebagai lawan. Sementara itu, perkelahian antara Kong Liang yang dikeroyok oleh dua orang pengemis Bute Kaipang terjadi dengan serunya karena sekarang dua orang pengemis itu makin penasaran. Mereka sudah mengerahkan seluruh tenaga, dan juga mengeluarkan semua kepandayan mereka untuk mengalahkan orang muda itu. Akan tetapi, kiranya masih harus membutuhkan sedikitnya enam orang seperti mereka untuk dapat mengalahkan Chia Kong Liang, pemuda yang telah mewarisi kepandayan ketua Chin Ling Pai itu. Sekarang perlahan-lahan, sinar pedang berwarna keemasan itu semakin kuat dan makin menindi sinar dua batang tongkat hitam mereka. Melihat betapa dua orang pengemis Bute Kaipang itu takkan menang, maka dianggiam siang keanwi hang langsung memberi isyarat kepada tiga orang suhengnya yang juga menjadi anggota atau anak buah ayahnya, Pak Tian Sam Leong. Tiga orang laki-laki gagah yang merupakan murid-murid kepala Pak San Kui ini, walaupun termasuk golongan kaum sesat, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi sehingga segan melakukan hal yang dianggap rendah seperti misalnya pengeroyokan, karena mereka itu menganggap kedudukan mereka tinggi sehingga malu untuk mengeroyok, bukan karena memang benar-benar berwatak jantan atau gagah. Maka, melihat isyarat sute mereka yang juga merupakan cuan muda mereka, ketiganya saling pandang, lalu mereka melepaskan jubah masing-masing sehingga nampak pakaian mereka yang ringkas, putih-putih dengan sabuk piru dan pada punggung masing-masing nampak sebatang pedang. Jiwi Sienkai, mundurlah, biar kami yang menggantikan jiwi kata salah seorang di antara mereka kepada dua orang pengemis yang sudah terdesak hebat itu. Kami belum kalah teriak seorang di antara kedua pengemis itu sambil mencoba untuk membalas serangan lawan dengan tongkatnya. Melihat kebandelan dua orang pengemis itu, Pak Tian Sam Liyong merasa dongkol sekali. Sudah jelas terdesak dan tinggal menunggu mampus saja, mengapa masih berlagak, pikir mereka. Orang sucia, lawanlah kami Pak Tian Sam Liyong apabila engkau memang jagoan mereka berteriak, kini menggunakan akal lain, menantang putra ketua Cien Ling Pai itu. Kong Liyong juga amat mendongkol bahwa sampai begitu lamanya dia belum juga berhasil merobohkan dua orang lawannya, padahal dia sudah mendesak mereka dengan hebat. Kini mendengar tantangan Pak Tian Sam Liyong, dia lalu berseru keras. Jika kalian sudah bosan hidup, majulah sekalian, siapa takut kepada orang-orangnya Pak San Kui? Tantangan ini terlalu tekebur, pikir Han Tiyong yang mengerutkan alisnya. Paman, biarkan aku yang menghadapi mereka katanya karena dia mengkhawatirkan pamannya kalau sampai di keroyok lima. Han Tiyong, jangan. Biarkan aku sendiri merobohkan mereka. Jawab Kong Liyong tegas, ucapan yang menunjukkan wataknya yang angkuh, tidak mau dibantu dan seolah-olah dia sudah yakin akan menang sehingga dia menggunakan kata-kata merobohkan mereka. Han Tiyong tidak berani membantah dan Tian Xin tersenyum kepadanya ketika melihat Pak Tian Sam Liyong kini sudah terjun ke dalam medan pertempuran membantu dua orang kakek pengemis. Karena mereka tadi ditantang, jadi mereka pun tidak segan-segan lagi untuk mengeroyok. Tiyong ke, di pihak mereka masih ada lainnya, mengapa tidak sikat mereka ini saja? Orang si Siang Kuan ini agaknya masih belum kapok. Hayo Siang Kuan Wihang, kalau engkau ingin ku rebohkan untuk kedua kalinya, majulah engkau. Siang Kuan Wihang tertawa untuk menyembunyikan rasa marah dan malunya pada waktu diingatkan akan kekalahannya melawan pemuda ini di depan orang-orang lain, terutama di depan para murid si Tian Ong dan Lam Xin. Hahaha, bocah sombong, jika engkau mampu mengalahkan yang kim ku ini, biarlah engkau boleh membuka mulut lebar. Akan tetapi mendadak berkelebat bayangan Soe Cian Ling yang sudah maju menyambut Tian Xin sambil berseru kepada Siang Kuan Wihang, Siang Kuan Kong Chu, biar aku saja yang menghadapi dia ini kemudian tanpa banyak cakap lagi Soe Cian Ling menerjang dan menyerang dengan pedangnya yang bersinar putih. Tian Xin cepat mengelak dan menegur dengan suara penuh sesalan. Hem, ku kira engkau sudah sadar ketika kita saling berjumpa di Bwe Hoasan, ternyata sekarang engkau kembali memusuhi kami tanpa sebab. Akan tetapi Soe Cian Ling sudah menyerang kembali sambil berkata, Orang Si Ceng, keluarkanlah senjata dan kepandayanmu. Darah ini memang merasa amat tertarik kepada Tian Xin, kagum dia melihat ketampanan, kegagahan dan juga sikap Tian Xin, maka sekarang dia hendak melihat sampai di mana ilmu kepandayan pemuda ini. Pernah dia melihat Tian Xin mengalahkan salah seorang di antara ketiga orang pewaris ilmu-ilmu kakeknya, akan tetapi memang tingkat kepandayan tiga orang paman itu masih rendah, adapun dia sendiri belum menguji sampai di mana kelihayan Tian Xin. Oleh karena itu, melihat kesempatan ini dia tidak mau menyianyikan kesempatan dan segera menandingi Tian Xin, biarpun di dalam hatinya dia sama sekali tidak membenci atau memusuhi Tian Xin. Bahkan sebaliknya, dia ingin sekali mengenal Tian Xin lebih dekat, sebagai sahabat baik. Akan tetapi Tian Xin masih tidak mau mengeluarkan pedang pemberian neneknya, yaitu Gin Hawe Akyam. Pedang itu dianggapnya sebagai benda pusaka warisan neneknya. Dan dia menganggap bahwa lawannya ini, murid si Tian Ong, bukankah lawan yang perlu diahadapi dengan pedang. Dengan sangat gesitnya dia mengelap ke kanan-kiri dari sambaran pedang yang bersinar putih itu, dan sambil mengelap dia pun balas menyerang dengan tamparan-tamparan yang amat kuat, karena tamparan itu mengandung tenaga Tian Te Xin Chiang. Wuut-wuut senggi. Pedang di tangan Soe Qian Ling bergerak cepat sekali dan menyambar-nyambar dengan kuatnya. Akan tetapi Tian Xin dapat mengelap lebih cepat lagi dan pada saat pedang itu masih meluncur menyambar dengan tusukan kilat ke arah lehernya, tangan kirinya cepat menangkis. Ah Soe Qian Ling terkejut dan berusaha menarik pedangnya karena dia tidak ingin pedangnya bertemu dengan tangan kosong pemuda itu, membayangkan betapa tangan itu tentu akan robek atau putus apabila bertemu dengan pedang pusakannya. Akan tetapi gerakannya kalah cepat dan pedang itu bertemu dengan tangan kiri Tian Xin. Plak! Darah itu terpekik dan segera meloncat ke belakang. Tangan itu seperti daging yang amat lunaknya, terasa oleh tangannya yang memegang pedang, akan tetapi sama sekali tidak terluka. Dia memandang kagum bukan main. Tahulah dia bahwa pemuda ini telah memiliki tenaga Xin Kang yang tingkatnya sudah amat tinggi sehingga bukan hanya dapat membuat tangan menjadi sekeras baja, akan tetapi juga membuat tangan itu menjadi selemas kapas dan tidak mungkin dapat terluka. Itulah tingkat Xin Kang yang baginya masih terlalu tinggi dan mungkin hanya gurunya saja yang sudah mencapai tingkat itu. Engkau hebat katanya berbisik, namun cukup untuk dapat terdengar oleh Tlan Xin. Pemuda ini merasa mukanya agak panas karena merasa malu dan juga senang sekali mendapat pujian lawannya. Maka dia pun lalu mencoba ilmu yang baru saja dipelajarinya dari kakeknya, yaitu ilmu silat Pethang Xin Kun, silat sakti delapan penjuru angin, yang dipelajarinya dari Apkun Leong. Dan benar hebat ilmu ini, apalagi dimainkan oleh orang yang sudah memiliki tingkat Ginkang dan Xin Kang seperti dia. Ilmu silat Pethang Xin Kun adalah ilmu silat tingkat tinggi yang tak mungkin bisa dikuasai sepenuhnya oleh Tian Xin yang baru mempelajarinya selama sebulan saja. Akan tetapi, karena memang padahal dasarnya pemuda ini sudah memiliki ilmu-ilmu silat tinggi, terutama sesudah dia menguasai ilmu silat Tai Kek Xin Kun yang merupakan bang ilmu-ilmu silat tinggi, gerakannya sudah amat cepat dan juga hebat ketika dia mainkan Pethang Xin Kun sehingga dia dapat membalas serangan pedang lawan dengan sama cepat dan seringnya. Hal ini sangat mengagumkan Tian Ling sehingga berkali-kali darah ini mengeluarkan suara memuji. Siang Kuan Wihang semenjak tadi menonton pertandingan ini dan hatinya merasa makin tidak senang mendengar betapa Tian Ling memuji-muji pemuda putra pangeran Cheng Hon Hou itu. Pemuda putra Pak San Kui ini tadinya selalu merasa bahwa di dunia ini tak akan ada pemuda yang lebih hidia. Akan tetapi, dia harus mencatat kenyataan pahit ketika dia dikalahkan oleh Tian Xin dan kini, selagi dia ingin membalas kekalahannya itu dengan mengandalkan Yang Kingnya sebagai senjatanya yang paling diandalkan, didahului oleh Tian Ling dan mendengar betapa Tian Ling memuji-muji Tian Xin. Bocah sombong teriaknya dan dia sudah menerjang maju. Plak! Ujung Yang King yang menyerang Tian Xin dengan hebatnya itu tersampok miring dan ternyata yang menangkis itu adalah tangan kiri Han Tiong yang berkata dengan tenang. Saudara Siang Kuan yang gagah, apakah tidak malu untuk melakukan pengeroyokan? Kemarahan Siang Kuan Wihang makin berkobar-kobar, keparat, Siapa takut berhadapan dengan putra pendekar lembah naga setelah berkata demikian, Yang Kimnya lantas bergerak cepat sekali sehingga mengeluarkan suara berdering dan Yang Kim itu langsung menyambar ke arah kepala Han Tiong. Dengan sikapnya yang selalu tenang dan waspada itu, dengan sangat mudah Han Tiong mengelak hingga belasan kali sambil diam-diam dia mempelajari gerakan-gerakan senjata aneh itu. Hanya kadang-kadang saja dia membalas dengan tamparan Tiantai Sin Siang untuk menahan serangan lawan yang bertubi-tubi datangnya dan amat berbahaya itu. Sementara itu, melihat betapa semuanya yang berpedang, yang dia tahu mempunyai ilmu kepandaian lebih tinggi daripada dia sendiri itu, belum juga mampu mendesak lawannya yang bertangan kosong, dan mendengar betapa semuanya itu memuji-muji lawan, Siang Gusik juga menjadi penasaran dan marah. Diam-diam perjaka tua yang berusia 35 tahun ini tergila-gila pada semuanya, maka kini melihat adanya tanda-tanda bahwa semuanya tertarik kepada pemuda ganteng yang lihai ini, tentu saja dia merasa cemburu dan iri hati. Maka tanpa banyak cakap lagi dia sudah mencabut John Pian terselaput emas itu dan nampaklah sinar keemasan ketika John Pian itu bergerak menyambar dan menyerang Tian Xin. Su Heng! Jangan main keroyok! Aku tidak perlu bantuan Tian Ling berseru kaget melihat gerakan Su Hengnya. Akan tetapi Chiang Gusik tidak mau peduli, bahkan mempercepat gerakannya menyerang Tian Xin dengan senjatanya. Akan tetapi dengan mudahnya Tian Xin mengelak, malah dua kali dia menangkis dengan tangan telanjang, membuat ujung cambuk baja terselaput emas itu membalik sehingga mengejutkan pemegangnya.